Hari buruh ditetapkan pada 1 Mei 1889 oleh Second International, sebuah organisasi buruh berbasis di Perancis. Gerakan yang populer dengan sebutan May Day ini berawal dari ketidakadilan yang dirasakan buruh pekerja pabrik di Amerika Serikat. Mereka menuntut pengurangan jam kerja dari 16 jam per hari menjadi 8 jam per hari. Mereka juga menuntut kenaikan upah yang layak. Perayaan ini juga untuk mengenang para korban jiwa kerusuhan Haymarket di Chicago tahun 1886. Sejumlah demonstran dan polisi tewas akibat bom meledak di tengah unjuk rasa buruh. Hingga saat ini perayaan hari buruh diperingati hampir di seluruh negara. Umumnya mereka menggelar unjuk rasa damai dan berparade di sepanjang jalan umum. Dan memang hari ini 1 Mei juga diperingati sebagai hari buruh di Indonesia pun dilaksanakan hal yang sama. Dari tahun ke tahun para buruh ini biasanya mengadakan long march. Betul.